selamat datang kembali di channel zona forex seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chat dan secara trend pergerakan indeks dolar ini masih dalam posisi trend besar adalah turun ya meskipun kalau kita perhatikan pergerakan di hari Rabu kemarin ya yang menunjukkan potensi penguatan yang cukup signifikan dan disini memang sudah ada konfirmasi bahwasannya ada terbentuk morning star ya dimana ada impulsive berries, ada doji atau long list doji dan dikonfirmasi oleh candle impulsive bullish artinya disini ada dorongan kuat terjadi pada pergerakan indeks dolar yaitu terjadi buy momentum yang sangat kuat tapi selama pergerakan kenaikan ini ya saya anggap masih koreksi kenapa? karena saya melihatnya daripada titik hike disini key resistance nya kan ada di hike weekly ini ini menjadikan key resistance ya saya tandain aja ini itu menjadi area key resistance selama pergerakan indeks dolar tidak berhasil break di atas key resistance maka saya masih mengatakan disini masih terjadi koreksi meskipun kalau kita perhatikan area ini membentuk sebuah pergerakan candlestick pattern ya yaitu morning star dimana ada impulsive berries, long list doji dan impulsive bullish ada bisa juga posisi ini akan kalau terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya maka akan bergerak menuju area key resistance dan berhasil break maka disitulah akan perubahan trend dari indeks dolar yang awalnya disini adalah turun menjadi naik ya makanya ada batasan-batasan area yang harus kita perhatikan apakah hari ini nanti akan terjadi penurunan berlanjut ya tentunya area yang harus kita perhatikan yang pertama adalah area low weekly dan area low yang terjadi di minggu ini yaitu di kisaran sebentar saya tandain dulu posisinya ini adalah titik terendah ya di minggu ini di 103.443 kita tandain dulu 103.443 ini titik support ya atau titik terendah di minggu ini support minggu ini di 103.443 jika mana area ini terjadi breakout maka akan menjadikan penerusan trend yang cukup besar oke ini dari time frame daily sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame pajam di time frame pajam sebelum sesi penutupan ya di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan konsolidasi meskipun ada konfirmasi candle bearish yang cukup besar ya disini di respon dari area order block ya disini ada order block ya di time frame pajam ini ini ada bearish involving besar ya tentunya ini adalah wilayah imbalance yang mana area imbalance itu adalah area ini oke ini dari titik ekor terakhir dari candle long list doji bullish ini ya kalau kita tarik sampai area sini ini adalah area imbalance nya karena ketemu titik terakhirnya adalah di posisi ini nih ya ini ada ada sumbu atau wigs nah ini adalah area imbalance kita tandain dulu area imbalance nya oke dan kalau kita perhatikan area imbalance dan order block memberikan informasi yang cukup kuat ya terjadinya penolakan pada bayar yang cukup kuat kenaikannya dan ditolak di area ini saat ini terjadi penurunan dan apakah ini penurunannya akan berlanjut cukup signifikan ada area 50% yang mau saya gambarkan artinya jika area tersebut memiliki potensi ketahanan yang kuat ya dalam arti ada area yang betul-betul akan menunjukkan dengan potensi kenaikan kembali maka hati-hati ya indeks dollar bisa berubah trend menjadi naik tapi saat ini saya menggambarkan adalah pergerakan untuk indeks dollar masih dalam posisi penurunan Oke ini dari posisi time frame 4 jam yang sekarang kita lihat di posisi berikutnya adalah time frame 1 jam kemarin sudah saya sampaikan juga dimana area yang menjadikan open gap down ya di tanggal 13 Maret ini sudah ditutup ya dari posisinya sebentar ini saya rapikan dulu karena area order block disini ya ini terjadi breakout of the block artinya posisinya masih dalam posisi penguatan dan sudah berhasil menutup daripada gap down yang di hari Senin tanggal 13 dan posisi hari ini ini pembukaan ada open gap down juga posisinya ya pastinya nanti akan ditutup sebelum dia bergerak baik nanti akan turun ya kalau kita perhatikan memang secara struktur candle-nya ya Anda bisa lihat kenaikannya sampai akhir-akhir posisi di area ini setelah menutup gap-nya memang ada dorongan bulis yang terjadi ya ini ada dorongan bulis tapi candle-nya ini semakin mengecil dan ada perubahan posisi dari sebelumnya candle hijau ditutup di candle warna merah strukturnya berubah ya jadi hal yang perlu saya perhatikan disini yang pertama makanya saya gambarkan kan posisinya dia naik terus kemudian dia turun ya ini harusnya memang sudah ini saya hapus aja sudah ada potensi penurunan sudah ada penolakan di area golden level ya tapi ini belum bisa bisa menjadikan acuan secara keseluruhan tapi tentunya hal ini respon daripada kenaikan ya secara teknikal juga disini ada double bottom ya ada double bottom dan dia bergerak naik menutup gap-nya sampai dengan area golden level sampai dengan area imbalance ataupun order block yang ada time frame satu jam baru terjadi respon penurunan oke hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan ya untuk pergerakan indeks dolar untuk hari ini ya saya akan tandain area 50% nya ya ini menurut saya sangat-sangat sangat penting karena dari kenaikan di hari kemarin hari Rabu ya impulsif atau gelombang impulsif ini yang cukup kuat maka perlu saya tandain area 50% ini untuk saya jadikan acuan artinya kalau nanti makanya saya ganti warna putih ya supaya ada perbedaan antara area golden level yang ini ya sama dengan posisi ini saya tarik dari posisi height nya 105.883 sampai dengan area low validnya di 103.443 oke maka posisinya ketemu golden level dan area extreme probability dan tentunya ini menjadikan dengan acuan nantinya artinya seperti ini kalau sampai area 50% di 104.272 ini terjadi breakout bahkan bergerak di bawah low weekly maka saya pastikan harga akan break di bawah area support maka disinilah yang saya akan tandain ya area yang perlu dipantau ya area penting yang perlu dipantau adalah wilayah ini oke area 50% ini saya ambil sekali lagi ya dari terjadinya gelombang impulsif yang terjadi di hari Rabu kemarin oke ya ini jadi tadi saya tarik dari titik A sampai dengan titik B maka saya memiliki potensi koreksi sampai area golden level sampai area low weekly nanti pantau wilayah ini ya kalau ada terjadi pergerakan impulsif bulis atau konfirmasi baik itu pembentukan cat pattern ya ataupun pembentukan daripada candlestick pattern single pattern double pattern atau triple pattern di wilayah ini ya baik itu bulis single thing bulis pin bar maka dia akan kembali menguat yaitu menjadikan sebuah catatan untuk hari ini ini yang perlu dipantau ya untuk area pemantauannya karena itu termasuk adalah area penting saya tandain aja ini masuk area penting zona area pentingnya nah kita tandain dulu kita kasih warna kuning ya Oke kita tulis dulu zona area penting zona penting nah disini ya oke itu udah saya tandain artinya area tersebut wajib dipantau jika pergerakan berada di lokasi area ini oke jadi ini gambarannya jadi nanti kita tinggal lihat ya potensinya dari posisi pelemahan ini tentunya kalau dia sempat bergerak sampai dengan wilayah ini dan ada potensi yang dinamakan beris single thing sorry bulis single thing bulis pin bar ya dari posisi ini maka akan kembali lagi menguat tapi kalau posisinya disitu ternyata impulsif beris ya kalau di sini ada impulsif beris maka dia akan melanjutkan penurunannya tentunya tentunya menguji wilayah support minggu ini dan ketika sudah bergerak di wilayah ini menurut saya besar kemungkinan akan terjadi breakout di wilayah area 103.443 dan disitulah posisi indeks dollar terjadi pelemahan ya di sini saya catat kasih saya catat apa saya kasih catatan supaya tidak ada lebih kebingungan ya disini saya akan kasih catatan ya ini syaratnya ada kalau ada impulsif ya impulsif beris ya nanti pantau ya impulsif beris maka turun nah jelas ya tuh catatannya disitu ya jadi kalau terjadi impulsif beris maka akan terjadi penurunan oke tapi kalau bulis golfing bulis pin bar maka akan terjadi kenaikan oke itu posisinya dan kalau terjadi kenaikan tentunya akan menguji sekali lagi area berikutnya yang akan dikejar adalah area extreme probability tentunya masuk ke wilayah 105 sampai dengan 105.602 nah area tersebut ya jadi hal yang paling penting adalah di area sini ya ini yang paling penting kalau ini break impulsif beris maka turun ya ini pembentukan candle yang impulsif beris maka turun tapi kalau ada pembentukan bulis golfing bulis pin bar maka akan naik di potensi area ini oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dollar untuk secara teknikal sekarang saya akan bahas dari kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis langsung aja kita lihat check it out oke untuk kalender ekonomi malam ini ya yaitu tanggal 16 Maret 2023 di sini yang saya akan bahas adalah high impact aja ya yang pertama di sini ada building permit kita buka dulu ya yang building permit dimana building permit ini kalau kita lihat dari data sebelumnya itu sebesar 1339 ya dan kemudian dipredisikan ada kenaikan sebesar 1340 secara keseluruhan kalau kita perhatikan dari data sebelumnya di bulan 2 ya tanggal 16 Anda bisa lihat di tabel dimana data kita sebelumnya adalah 1350 dan ada penurunan sebesar 1339 ya ketika posisi di tanggal 16 bulan 2 dan posisi di hari ini ya nanti malam ini dipredisikan ada penguatan mencapai 1340 apa yang menjadikan pertanyaan sekarang building permit ini apakah sangat berpengaruh terhadap inflation rate ya atau nantinya soalnya akan berhubungan dengan si jeremy paul dalam mengambil keputusan sikapnya baik hokis ataupun dovis kalau kita lihat building permit ini adalah izin bangunan ya jadi ini ini adalah salah satu indikator ekonomi yang dapat memberikan gambaran tentang aktivitas konstruksi di suatu daerah atau negara tersebut artinya pastinya artinya aktivitas konstruksi ini pada gilirannya juga dapat mempengaruhi inflasi melalui inflasi bisa mempengaruhi inflasi ini dari dari segi apa artinya dari segi yang pertama permintaan barang dan jasa terhadap konstruksi tersebut dan disitu kan pasti ketika building peningkat otomatis kan permintaan barang dan jasa untuk konstruksi sendiri kan otomatis lebih besar gitu dan kedua biaya tenaga kerja otomatis disini juga memicu kenaikan upah dan biaya tenaga kerja di sektor konstruksi dan yang dapat meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi juga nah artinya seperti itu dan yang ketiga juga aktivitas konstruksi atau investasi dapat menjadi indikator investasi jangka panjang di suatu negara artinya building permit ini juga sangat berpengaruh makanya disini juga high impact yang perlu kita perhatikan nanti malam ya dimana angkanya ada penguatan ya maka di sektor izin bangunan ya untuk building permit atau izin bangunan disini ada pertumbuhan yang cukup signifikan artinya jika mana nanti aktualnya di atas atau sesuai dengan forecastnya di 1340 maka indeks dolar akan terjadi penguatan tapi kalau angkanya nanti turun di bawah 1340 artinya kan ada penurunan di tingkat atau di sektor izin bangunan tersebut ya atau building permit maka akan terjadi penurunan pada indeks dolar saat ini dipredisikan akan terjadi penguatan oke sekarang kita akan berlanjut berikutnya untuk high impact kita cari dulu ya nah disini ada pilih delvia fit manufacturing index coba kita buka dulu untuk pilih delvia sendiri dari data sebelumnya ada minus 24,3% oke predisinya disini ada penguatan sebesar minus 15,6% dan kalau kita lihat data sebelumnya memang ada penurunan parah ya di bulan 2 tanggal 16 dari angka minus 7,4% akhirnya aktualnya rilis minus 24,3% penurunannya yang sangat signifikan sekali maka kondisi waktu itu indeks dolar terjadi pelemahan dan dipredisikan malam ini ya rilis pilih delvia fit manufacturing index angkanya minus 24,3% ya sebelumnya kan disitu dipredisikan minus 15,6% ada pertumbuhan yang signifikan terjadi di pilih delvia fit manufacturing index dan sekali lagi apakah ini juga berpengaruh kepada inflasi ya nantinya yang menjadikan keputusan si Jeremy Paul dalam mengambil keputusan baik dovis ataupun hokis dan kita harus tahu dulu juga gitu pilih delvia fit manufacturing index ini apa sih gitu ini salah satu ekonomi yang mencerminkan aktivitas manufaktur ya di wilayah pilih delvia Amerika Serikat dan indeks ini juga dihitung berdasarkan survei yang dilakukan kepada manajer pembelian di sektor manufaktur dan mencakup informasi tentang produksi pesanan baru kemudian tenaga kerja dan harga persediaan dan ini sangat berpengaruh tentunya terhadap inflasi artinya permintaan barang dan jasa meningkat ya otomatis mendorong inflasi akan terjadi penguatan ya kan kemudian biaya tenaga kerja tadi ya yang sudah saya sampaikan ini hampir sama ini juga dapat memicu kenaikan upah dan biaya tenaga kerja di sektor manufaktur tapi ya yang dapat meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi oke terus kemudian persaingan harga artinya aktivitas manufaktur dapat memicu persaingan harga juga antara produsen yang dapat menahan kenaikan harga dan mendorong inflasi dan ini juga sangat berpengaruh ya tentunya artinya kalau nanti datanya rilis sesuai dengan prediksi di atas minus 15,6% atau keluarnya minus 15,6% maka indeks dolar akan terjadi penguatan oke ini dari Philadelphia Fed Manufacturing Index kita sekarang berlanjut nah ini untuk initial jobless claim ya ini juga high impact ya claim pengangguran disini datanya masih di atas 200 ribu ya ketika gini jadi selalu saya katakan ya insya Allah setiap hari kemarin saya selalu infokan bahwa saya kalau initial jobless claim ini datanya masih bertahan di atas 200 ribu itu kondisinya tidak bagus ya gitu loh kondisinya tidak bagus hal yang bagus itu ketika indikatornya di bawah 200 ribu dan disini memang di bulan sebelumnya eh sorry di minggu kemarin di adanya naik ya 211 ribu dan di respon oleh pergerakan indeks dolar ketika itu hari Kamis ya itu terjadi penurunan terjadi penurunan ya sorry terjadi penurunan yang cukup signifikan ketika keluar 211 ribu dan hari ini di predisikan ada penurunan ya sebesar 205 ribu artinya ada 6 ribu penurunan angkanya dan kalau ini di atas angka predisinya ya di atas 205 ribu ya tentunya indeks dolar dalam posisi yang tidak bagus gitu loh maka akan terjadi pelemahan tapi kalau hari ini di bawah 205 ribu bahkan bisa mencapai di angka 195 ribu ya tapi biasanya rata-rata naik turunnya itu hanya berkisaran antara 5 ribu sampai dengan 8 ribu ya rata-rata ya area 5 ribu sampai dengan 8 ribu tentunya kalau kita prediksi di angka kenaikan penurunan ya di angka 6 ribu juga cukup signifikan sih menurut saya gitu tapi tetap kondisinya tidak terlalu bagus karena angkanya masih di atas 205 ribu untuk predisinya oke jadi ini kondisinya initial jobless claim ya yang bisa saya sampaikan dan kesimpulannya dari news yang nanti malam akan rilis dari 2 banding 1 karena saya melihatnya hanya posisi initial jobless claim aja ya yang menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar gitu tapi kalau di data yang lain pilih Delvia Manufacturing Index kemudian ada building permit ya dan disitu menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar oke 2 banding 1 ya tentunya 60% menurut saya ini 60% 60-70% indeks dolar akan terjadi penguatan ya dan sisanya akan terjadi penurunan posisinya seperti itu oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Sonoporek thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh